Ternyata ada pihak-pihak yang bermain curang, ada pihak-pihak yang kurang ajar, menanggu keuntungan di tengah penderitaan masyarakat banyak. Dan salah satunya yang sudah ditangkap oleh aparat kepolisian ternyata adalah grup 212 Keparat. Halo Indonesia.com, sebuah kudang pengemasan ulang minyak goreng di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Depok, di Gerbek Polisi, pengelola mengemas ulang minyak goreng ke dalam kemasan merek Wasilah 212 dan Kita 212. Melakukan pengecekan TKP yang diduga kemungkinan adanya pelanggaran perlindungan konsumen maupun undang-undang perdagangan. Namun, nanti masih kita dalami karena memang dari disperindak tidak ada izin usaha dan label POM dari dinkesnya, ujar kasat reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno kepada wartawan di lokasi, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Berawal dari keluhan warga kalau beli minyak goreng kok nggak bersih, padahal itu minyak goreng kemasan, tapi kayak minyak goreng curah, ujar Syahroni kepada wartawan di kantornya, Bojong Sari, Depok, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Gudang tersebut merupakan milik PD Bakti Karya, Bakti Karya ini adalah milik dari keluarga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemilik itu perusahaan dagang Bakti Karya, Bakti Karya ini punyanya H.J.P., salah satu anaknya anggota Dewan, milik keluarga lah, imbuhnya. Janganlah bermain-main di atas penderitaan rakyat, demikian info dari kami, terima kasih. Terima kasih telah menonton!